SCP-577 merupakan sekumpulan peluru yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Alasannya terkait kenapa bisa atau bagaimana caranya masih belum diketahui. Ketika SCP-577 merasa ia sedang diawasi oleh seseorang, maka ia akan merubah dirinya menjadi sebuah hewan dan meniru perilaku hewan tersebut. Ia cenderung akan selalu berubah dan meniru menjadi hewan yang satu familia dengan ras kucing. Sampai sekarang, SCP-577 belum pernah meniru bentuk dan perilaku seorang manusia. Terkadang-kadang, SCP-577 sendiri akan melontarkan dirinya sendiri sampai dengan kecepatan 1.800 meter per detik dan hal ini sangatlah berbahaya untuk ada di sekitar. SCP-577 harus ditahan di dalam ruangan penanganan spesial berukuran 10x10 meter yang terdapat di Site-19 Foundation. Semua personel yang masuk ke dalam ruangan tersebut harus memakai rompi anti-peluru untuk keamanan. Walaupun SCP-577 sangatlah ramah dan baik, melakukan kontak langsung dengannya akan membuat ia melontarkan dirinya sendiri. Adendum 577-A SCP-577 tidak membutuhkan makanan jenis apapun untuk pertahan hidup, tetapi ia sangat suka makanan daging tuna. Kalau bisa, diharapkan untuk menjauhkan makanan itu dari dirinya. Insiden 577-B Dalam masa containment breach atau pelanggaran keamanan, SCP-577 ditemukan di dalam ruangan persenjataan Site-19. Pada waktu ditemukan, SCP-577 sudah memakan sebanyak seribu peluru, bahan peledak, dan juga Setelah itu, ia langsung berkeliaraan di dalam sektor 35D Foundation, membunuh personal serta melukai beberapa personal yang ada di waktu itu. Pada akhirnya, SCP-577 kembali ke dalam ruang penanganan miliknya dengan diri sendirinya. Akhir terlaporan.